Halo everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat corn dog mozzarella yang sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk camilan bersama keluarga ketika berbuka puasa. Apalagi tekstur molar mozarellanya sangat menggoda ya, pasti anak-anak pun antusias banget untuk memakannya. Cara membuatnya sangat mudah, ini juga bisa dijadikan frozen food dan digoreng dadakan ketika ingin disajikan. By the way, jika ditaruh freezer, bisa tahan berhari-hari lho. Untuk resep lengkapnya sudah mencantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Riz semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, never further talking to. Let's see how to make it a simple as I did. Just check it out. Pertama-tama siapkan mozarela yang sudah dipotong sesuai selera dan ditusukan ke tusukan sate seperti ini. Kalau suka, boleh ditambahkan sosis ya. Kemudian siapkan 1 butir telur, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. 1 sendok teh gula. Dari 100 ml yang disediakan, saya hanya menggunakan 50 ml air. Selanjutnya, 8 sendok makan tepung maizena, dan tepung panir secukupnya untuk taburan nantinya. Yang terakhir, 800 gram kentang. Sengaja saya potong kecil agar nanti cepat empuk ketika dikukus dan mudah untuk dihaluskan. Selanjutnya, panaskan kukusan. Jika kukusan telah panas, kukus kentang selama kurang lebih 15 menit atau hingga benar-benar empuk. Untuk memastikannya bisa dites tusuk. Jika sudah empuk, matikan api kompor dan sisihkan kentangnya. Kemudian, dalam keadaan masih panas, haluskan kentang hingga bertekstur seperti ini. Lalu, tambahkan gula pasir, ada bubuk, kaldu bubuk, garam, serta tepung maizena dan air secara bertahap. Lalu, aduk-aduk dengan cintang nasi hingga semua bahan tercampur merata dengan adonan kentangnya. Oh ya, teman-teman, jangan lupa bahwa awalnya saya menyediakan 100 ml air ya, namun saya hanya menggunakan separuh bagian atau 50 ml saja. Jadi, nanti teman-teman harap sediakan takaran air kurang lebih segitu. Jangan terlalu lembek tekstur adonannya karena nanti akan susah dibentuk. Dan jangan pula terlalu peras karena juga akan mempengaruhi kualitas rasanya. Lalu, langkah selanjutnya, pipihkan adonan kentang yang telah tercampur merata dengan bahan-bahan lainnya. Selimutkan pada mozzarella dengan merekatkan dan menekan-nekan hingga memadat dan mozarellanya menutup sempurna. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini. Kemudian, gulung-gulungkan adonan ke tepung maizena. Lalu, baluri permukaan corndog dengan telur. Dan gulung-gulungkan kembali corndog tersebut ke tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup palutan tepung panir ya. Oh ya, teman-teman, tepung panirnya ini saya haluskan sebentar saja agar tekstur tidak terlalu kasar dan dapat menempel sempurna ke permukaan corndognya. Namun, jika teman-teman lebih suka dengan tekstur panir kasar juga tidak apa-apa, disesuaikan selera saja. Nah, selanjutnya, lakukan kembali dengan cara yang sama hingga semua adonan habis. Pastikan mozarellanya tertutup rapat dengan balutan adonan kentang, baluran telur, dan tepung panir ya, teman-teman. Agar ketika digoreng nantinya, mozarellanya tidak rawan bocor. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Selain bisa untuk dijadikan ide jualan frozen food, teman-teman juga bisa mengajak si kecil untuk mencoba membuatnya di rumah lho. Pasti seru banget nih. Ketika sudah selesai, maka adonan pun sudah siap untuk digoreng. Tidak perlu digoreng semuanya, teman-teman dapat menggoreng secukupnya dan sisanya ditaruh ke dalam freezer, digoreng sewaktu-waktu. Ini bisa tahan hingga berhari-hari. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Jika minyak sudah panas, goreng corndog hingga berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Jangan lupa untuk membalik gorengan corndog agar benar-benar matang merata. Jika sudah matang, tiriskan corndog dan siap untuk disajikan. Taraaa, corndog sudah sudah bersih. Dengan sedikit mayona dan chela sauce. Hmm, it looks so crunchy and yummy. Tentu anak-anak pasti menyukai ini. Just for your information, I can't wait for enjoying the melted mozzarella. Cunolah, teman-teman. Sensasi menikmati corndog mozzarella itu. Nggak afdol kalau nggak ada momen tarik ulur mozanya seperti ini ya. Wow, wow, wow. Wow, seriusan ini melted banget. Dan aroma keju mozanya berpadu dengan aroma kentang dan bumbunya. Hmm, tekstur luarnya beneran se-crisky itu. Tapi dalamnya lembut banget dan selumer itu loh, teman-teman. Literally, seru banget ya bisa tarik ulur keju mozarela ketika menikmati sajian corndog seperti ini. Ketika dicuil pun keju mozarellanya masih bisa lentur dan lumer panjang banget kan. Yuk, bikin sendiri di rumah. Nah, ajak anak-anak pasti tambah seru. Hmm, untuk kualitas rasanya ini bener-bener numeru uno. Hahaha, siapapun pasti sangat menyukai ini. Jangan lupa untuk menaruh corndog yang belum digoreng di wadah tertutup bisa menggunakan tin wall pening jika ingin ditaruh di dalam freezer. Yang penting jangan sampai terbuka dan jangan terkena tetesan bunga es karena nanti tepung panirnya rawan basah seperti bubur. Oke, teman-teman. Kurang lebihnya segini dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye.